...dahulu yang ada di Bosya Lembang, Bandung. Irfan, bagaimana pemantauan hilal sore hari ini di Lembang, Bandung? Apakah hilal sudah terlihat di sana atau belum terlihat? Irfan. Halo Irfan. Halo Irfan. Baik, tampaknya kami masih mengalami gangguan komunikasi dengan Irfan yang ada di Lembang. Kita akan beralih ke Syahril Mindip yang ada di Pantai Lampu 1 Merauke. Syahril, bagaimana pantauan hilal di Merauke? Apakah hilal terlihat atau belum terlihat di sana? Ya, selamat malam mereka nusapa. Saat ini saya berada di Pantai Lampu 1 Merauke, Papua Selatan. Tepatnya tadi sekitar pukul 17.45, tim pantauan hilal dari Kementerian Agama bersama BMKG dan Geofisika Jayapura telah melaksanakan pantauan hilal. Dan saat pantauan hilal tidak terlihat hilal dikarenakan di bawah 0 derajat. Sehingga tim dari Rakyatul Hilal, Papua Selatan memastikan tanggal 12 merupakan awal Ramadan, tepatnya di hari Selasa. Begitu rekan syahril. Baik, jadi hilal belum terlihat ya di Merauke, Papua. Bagaimana dengan kondisi cuaca di sana sepanjang pemantauan hilal tadi, Syahril? Bagaimana dengan kondisi cuaca pada saat pemantauan hilal tadi sore, sangat terang dan panas. Sehingga walaupun panas dan terang, tapi hilal tidak dapat terlihat oleh badan meteorologi dan geofisika, geologi Jayapura. Nah, begitu rekan syifat. Baik, terima kasih Syahril Mindip dari Merauke. Selanjutnya kita bergeser ke Oki Arisandi yang ada di Gresik, Jawa Timur. Selamat sore, Oki. Bagaimana jalannya pemantauan hilal di Gresik? Apakah di sana sudah diputuskan mengenai keberadaan hilal? Apakah sudah terlihat atau belum terlihat di Gresik, Oki? Selamat sore, Syahfah, dan juga pemirsa. Hasil akhir dari kegiatan pemantauan hilal untuk penentuan 1 Ramadan 1445 Hijriah yang dilakukan oleh tim pemburu hilal, khususnya di Bukit Condro Dipo, Balai Rukatul Hilal, Gresik, Jawa Timur. Hasil akhirnya adalah hilal tidak terlihat. Beberapa saat yang lalu, Ketua Lembaga Falakia PCNO Gresik yakni Kiai Haji Muhyiddin telah membacakan laporan hasil akhirnya, di mana matahari terbenam pada pukul 17.46 waktu Indonesia bagian Barat dan untuk pemantauan hilal dilakukan selama 5 menit lamanya, bahkan dilebihkan 1 menit hingga pukul 17.52 waktu Indonesia bagian Barat. Dan selama 5 hingga 6 menit itu, seluruh petugas tim pemburu hilal menyatakan bahwa mereka tidak melihat adanya hilal baru, sehingga tadi telah dibacakan laporannya bahwa untuk hari ini hasil dari pemantauan hilal, tinggi hilal kurang dari 1 derajat, dan tadi sudah dilaporkan secara langsung oleh Ketua Lembaga Falakia PCNO Gresik kepada Hakim Pengadilan Agama, dan saat ini Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Gresik tengah membacakan hasil laporan terkait dengan aktivitas memantauan hilal saat penentuan 1 Ramadhan 1445 Hijriah, yang kemudian nanti laporan ini akan diteruskan kepada kantor Kementerian Agama wilayah Jawa Timur, dan khususnya akan dilaporkan sebagai bahan pertimbangan penentuan 1 Ramadhan 1445 Hijriah kepada pemerintah pusat. Lebih dari itu, Syafah dan juga Pemirsa tadi disampaikan, meskipun kali ini tim pemburu hilal di Kabupaten Gresik telah menyatakan bahwa tidak ada satupun petugas yang melihat hilal, namun penentuan 1 Ramadhan tidak dalam batas kewenangan kawan-kawan di Lembaga Falakia PCNO Gresik, melainkan akan diputuskan oleh pemerintah yang akan segera membersidak isbat pada petang ini. Dan sejauh ini, para petugas dan juga para saksi, baik itu dari Forkopimda, yakni kepolisian, TNI, kejaksaan, dan unsur-unsur Forkopimda lain, tengah mendengarkan bagaimana pembacaan laporan yang diterima oleh Hakim Pengedilan Agama Kabupaten Gresik, yang menyatakan bahwa tim pemburu hilal di PCNO Gresik tidak melihat hilal baru untuk 1 Ramadhan 1445 Hijriah sore hari ini. Di Gresik dan juga Merauke, hilal belum terlihat di sana. Bagaimana dengan di Bandung, Jawa Barat? Kita akan menuju ke Irfan Budiawan yang ada di Bosya, Lembang, Bandung. Selamat sore, Irfan. Bagaimana pemantauan hilal di sana? Apakah hilal terlihat atau belum terlihat di Bandung? Ya, Syifa, pemantauan hilal di kawasan Bosya, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, hingga petang ini dipastikan tidak terlihat. Pemantauan di Observatorium Bosya, yang tepat berada di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, ataupun juga setinggi 1.300 meter di atas permukaan laut, para peneliti dari Observatorium Bosya, telah melakukan pengamatan mulai dari pagi hari tadi hingga nanti terbenamnya bulan di Ufuk Barat. Namun memang berdasarkan hasil pengamatan dari pagi hari tadi, sore hari dan juga hingga petang hari ini, untuk pengamatan hilal dipastikan tidak bisa terlihat. dan juga dengan menggunakan teleskop refraksi 1.600 mm, bahkan juga dengan dilengkapi kamera yang juga tentunya dengan teknologi dan dari hasil pengamatan tidak dapat dipastikan bahwa adanya hilal yang menyatakan bahwa munculnya hilal sebagai bulan baru dan juga dipastikan untuk bulan Syabran, 1.445 Hijriya, ini akan dijenapkan pada 30 hari. Dan juga untuk laporan dari hasil pemantauan hilal dari kawasan Observatorium Bosya, Lembang ini juga akan disampaikan kepada Kementerian Agama Republik Indonesia secara langsung yang akan disampaikan oleh para peneliti dari Observatorium Bosya. Dan pengamatan ini memang terus dilakukan oleh para peneliti di area sekitar Bosya, di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat ini. Dan seperti yang bisa Anda lihat di belakang saya, ini cukup pendung dan juga sudah mulai memasuki waktu maghrib untuk wilayah Kabupaten Bandung Barat. Namun untuk pemantauan akan terus dilakukan hingga maghrib ini tentunya juga usai. Dan memang disampaikan untuk wilayah Bandung Barat ini untuk kilat tidak dapat dilihat. Dan memang pemantauan sendiri di Jawa Barat dilakukan ada sebelah titik, salah satunya adalah di kawasan Bosya, Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Ada beberapa peneliti yang melakukan pemantauan secara langsung pada pagi hari hingga petang hari ini. Dan kalau memang berdasarkan syarat dari Rukiatul Hilal, yaitu untuk bulan baru ini sendiri harus berada di 3 derajat dengan elongasi yaitu 3,6 derajat. Namun dipastikan dengan adonnya juga kendala dari cuaca, untuk Hilal tidak dapat terlihat meskipun telah menggunakan teleprop dengan teknologi yang cukup canggih. Dan selain itu juga di sini pemantauan juga tidak hanya dilakukan oleh para pengamat dari observatorium Bosya, tetapi juga dari beberapa lembaga yang melakukan pengamatan secara langsung di area observatorium Bosya di ketinggian 1.300 meter di atas permukaan laut ini. Dan selain itu juga kalau misalnya Anda lihat di keliling saya ini, ya ini sudah mulai gelap dan juga pemantauan untuk Hilal ini dipastikan akan selesai dan juga keputusan akan ditetapkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia ini berdasarkan laporan dari kawasan Bosya ini. Itu dia laporan langsung dari Bosya Kabupaten Bangun Barat, kita kembali ke Sifadis Studio. Ya, terima kasih Irfan Budiawan langsung dari Bandung, Jawa Barat. Jadi sama seperti di Gresik dan juga di Merauke, Hilal juga belum terlihat di Bandung, Jawa Barat. Lalu bagaimana dengan di Jakarta? Kita akan menuju ke Dilami Aulia yang ada di kantor Kanwil Kementerian Agama DKI Jakarta. Selamat sore Dilami. Apakah proses pemantauan Hilal di sana masih berlangsung dan apa hasilnya? Halo Dilami. Ya Dilami bagaimana dengan proses pemantauan Hilal di kantor Kanwil Kementerian Agama DKI Jakarta? Apakah Hilal sudah terlihat atau belum terlihat di sana? Halo Dilami Aulia. Selamat sore Syafa dan juga Bamiyara Sahal. Memang ini proses pemantauan Hilal atau Rukiatul Hilal di Kanwil, Kementerian Agama DKI Jakarta sedang berlangsung. Di mana untuk pemantauan Hilal ini akan berlangsung selama 4 menit 47 detik. Dimulai dari pukul 18.07 waktu Indonesia Barat hingga 18.12 waktu Indonesia Barat. Ada pun dari petugas Rukiatul Hilal atau Badan Hisab Rukiat Kanwil, Kementerian Agama DKI Jakarta Pusat ini telah menyiapkan sejumlah alat. Ada tiga alat yang disiapkan. Yang pertama ada teleskop, kemudian teodolit, dan juga ada skywatcher. Lalu untuk teleskop ini memang alat yang cukup canggih sehingga ia hanya menggunakan remote begitu untuk melakukan atau memantau titik Hilal. Sementara untuk teodolit dan juga skywatcher ini harus dilakukan pemantauan titiknya secara manual oleh petugas Rukiatul Hilal. Ada pun ini juga untuk pemantauan Hilal dihadiri secara langsung oleh timah Hisab Rukiat Kanwil, Kementerian Agama DKI Jakarta, yakni Syarif Hidayat, kemudian juga ada Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil, Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta, Nur Pawai Dudin. Dan juga pemirsa dan juga syafa, ini kita sama-sama melihat pemantauan Hilal ini. Jika Hilalnya ini ada di ketinggian 3 derajat bulan dan juga elongasi 6,4, maka Hilal terlihat dan Hilal tidak akan terlihat jika ketinggian ini di bawah 3 persen atau 3 derajat dan juga elongasi di bawah 6,4 persen sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Mabims. Dan tidak hanya di wilayah Kanwil, Kementerian Agama DKI Jakarta saja, ada pun ada 3 titik lokasi lainnya untuk di Jakarta. Ini ada di Pesantren Hidayatullah, kemudian ada di Masyidisi Syamasyari, dan juga ada di Pulau Prambuka ke Pulauan Seribu begitu syafa. Dan nanti ini hasil dari pemantauan Hilal akan dikomunikasikan ke Kementerian Agama Pusat untuk penentuan sidang isbat. Kembali kepada Anda syafa. Terima kasih Dilami Aulia dari kantor Kanwil Kemenak DKI Jakarta. Sebelumnya tadi ada Oki Arisandi dari Gresik, Jawa Timur, kemudian tadi ada Irfan Budiawan dari Bandung, Jawa Barat, dan juga tadi ada Syahril Mindip dari Merauke, Papua. Dan pemirsa, selanjutnya kita simak terlebih dahulu kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Tetaplah bersama kami.